Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Ala na'amatillah Wa la hawla wa la quwata ila billahi la li razim Bahumus salih ala sayyidina muhammad Wa ala alaih sayyidina muhammad anallah Siswa sekalian yang berbahagia Alhamdulillah Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online Mata pelajaran piki Kelas 9 semester genap tahun 2020-2021 Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah kita semuanya disihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pertemuan kali ini Saya ingatkan kembali Jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir Dan menjawab soal-soal yang Bapak berikan Untuk pertemuan kali ini Soal berada di video pembelajaran Jadi kalian Kalau menjawab soal Berarti kalian harus membuka Dan menyimak video yang akan Bapak buat ini Baik Kita buka dulu Kita awali pembelajaran kali ini Dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Siswa sekalian yang berbahagia Mari kita lanjutkan Pada pertemuan yang kedua ini Kita akan membahas tentang manfaat Utang piutang Pada pertemuan yang lalu Kita berbicara tentang pengertian Utang piutang Kemudian hukum utang piutang Dan dasar atau daril Yang memperbolehkan tentang utang piutang Nah kali ini Kita berbicara tentang manfaat Utang piutang Banyak sekali manfaat Yang terdapat dalam Melakukan utang piutang Baik bagi yang memberi piutang Dan bagi yang berutang Nah jadi Ya Utang piutang itu Manfaatnya sangat banyak sekali Baik yang memberikan utang Hukum yang berutang Nah ada pun manfaatnya Antara lain adalah Yang pertama Akan terpenuhinya Kebutuhan hidup Nah jadi yang pertama Manfaatnya akan terpenuhinya Kebutuhan hidup Tentunya adalah bagi yang Berutang Nah yang kedua Atau yang B Mengandung unsur Tolong menolong dalam kebaikan Nah jadi Yang kedua Kebaikan Atau manfaat Yang terdapat Di dalam utang piutang Itu adalah Ada unsur Tolong menolong Dalam kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk selalu bertolong menolong Di dalam kebaikan Sebagaimana dijelaskannya Dalam Al-Quran Dan bertolong menolonglah Di dalam kebaikan Kemudian yang ketiga Atau yang C Memberi rasa percaya Terutama bagi orang yang berutang Untuk Mengembalikan Piutangnya Nah jadi Bagi yang berutang Bisa memberikan kepercayaan Kepada yang pihak yang memberi utang Agar piutangnya itu Dikembalikan Kepada yang memberi utang Karena kalau tidak dikembalikan Maka Akan hilang kepercayaan Orang yang memberi utang Kepadanya Maka ya Tanamkanlah di dalam hati kita Ketika kita berutang Kita yakin Kita akan Mengembalikannya Sehingga Saudara kita Yang mempunyai kemampuan Untuk memberikan utang Dia akan memberikan utang Dan membantu Kepada orang yang Memperlukannya Nah namun Dibalik kebaikan Utang ke utang Ada juga keburukannya Jadi disamping Ada kebaikan Dalam Utang piutang Dalam berutang Dan memberikan utang Ada juga keburukannya Apa keburukannya Islam menyeruh Atau menyeruh Umatnya Menyeruh umatnya Agar menghindari Utang Jadi Islam menyeruh Kepada umatnya Agar menghindari Utang Kenapa Karena menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Merupakan Penyebab Kesedihan Di malam hari Dan Kehinaan Di siang hari Nah jadi Orang yang mempunyai Utang itu Kadang malam berpikir Ya Untuk Mengembalikan utang itu Kapan Bisa mengembalikannya Sehingga timbul Kesedihan Di dalam hatinya Ya Mengingat Utang yang dia Utang Dan pada siang hari Akan menimbulkan Kehinaan Kenapa Karena terkadang Yang memberikan Utang ini Ya Mengomel Atau Sering berbicara Kepada orang lain Dan dia Menghinakan kita Itu Nah si A Abahnya si B Itu berhutang Dengan saya Udah lama Badar Karena bayar Bayar Sehingga Kita ada Terasa Malu Ya Karena kita Memiliki utang Nah jadi Munkawa Kita hidup Ini Jangan Memiliki utang Karena Kalau kita Memiliki utang Pasti Kita akan Merasa Terpikir Untuk Mengembalikan Tapi ada juga Orang yang Memang Ya Perbuatannya Kurang baik Sifatnya Kurang baik Ya Dia Seolah Ketika Berhutang Itu Merasa Mendapat Merasa Untung Dan Dia Berpikir Di dalam Hatinya Tidak Tingin Mengembalikan Karena Ketika Mengembalikan Katanya Merasa Kehilangan Nah Itulah Siswa Sekalian Yang Berbahagia Baik Kita lanjutkan Yang Kelima Adab Dalam Berhutang Di Utang Jadi Dalam Utang Di Utang Ini Ada Juga Adab Ya Dalam Utang Terdapat Kewajiban Yang Mengikat Pihak Pihak Yang Melakukan Transaksi Nah Jadi Di dalam Utang Utang Ya Itu Ada Kewajiban Ya Kewajiban Siapa Kewajiban Yang Memberi Utang Dan Kewajiban Yang Berhutang Ya Sehingga Ya Kita Perlu Ya Perlu Mempersiapkan Dan Perlu Kita Membuat Sesuatu Perjanjian Dan Juga Kita Saling Ya Saling Mempercayai Kedua Balah Pihak Kewajiban Bagi Yang Memberi Utang Ya Tidak Boleh Meminta Tambahan Di satu Bagi Yang Memberikan Utang Tidak Boleh Memberikan Tambahan Ya Kelebihan Daripada Uang Yang Utangkannya Kenapa Karena Kalau ada Kelebihan Walaupun Misalnya Seribu Rupiah Dari Sekian Juta Itu Adalah Kelebihan Tadi Termasuk Riba Nah Riba Adalah Sesuatu Yang Diharamkan Di dalam Hukum Bahkan Riba Ini Bukan Sekedar Hanya Haram Hukumnya Tetapi Juga Akibat Kalau kita Memakan Riba Itu Kita Akan Nanti Mendapatkan Siksa Serta Ajab Daripada Allah Subhanahu Terakhirat Nah Di dalam Sebuah Hadis Dijatakan Ya Sekecil Kecil Dosa Riba Itu Sama Dengan Berjinah Dengan Orang Tua Kandung Itu Sekecil Kecilnya Nah Seribu Rupiah Kita Memakan Uang Riba Itu Sama Dengan Berjinah Ya Berjinah Dengan 70 Peracur Nah Jadi Satu Kali Memakan Riba Dengan Nilai Yang Hanya Seribu Rupiah Sama Dengan Berjinah Dosanya Dengan 70 Peracur Nah Wujibillah Subhanahu Wujibillah Maka Ini ada Satu Cerita Di Tempat Ya Tinggal Saya Dulu Ya Di Daerah Kuala Kapuas Itu Ada Orang Yang Suka Mengutangkan Uang Dengan Cara Riba Yaitu Ya Kalau Berhutang Bayarnya Satu Juta Seratus Ya Kalau Orang Berhutang Dua Juta Bayarnya Dua Juta Dua Ratus Itu Menjadi Darah Daging Dia Ya Seperti Itulah Meranakan Mengembangkan Buidnya Nah Sehingga Sampai Suatu Ketika Orang Yang Suka Merinterirkan Uang Tadi Atau Menggandakan Uang Tadi Dengan Cara Seperti Itu Meninggal Dunia Nah Ketika Meninggal Dunia Allah Menunjukkan Sesuatu Kekuasaannya Orang Yang Meninggal Tadi Ya Badannya Begitu Besar Ya Istilahnya Ketika Dia Meninggal Dengan Ketika Dia Hidup Itu Berbeda Sekali Bahkan Katanya Badannya Itu Melepuh Kayak Gosong Kayak Mudir Dibakar Oleh Api Nah Jadi Kosong Dan Juga Besar Kayak Mudir Mengkak Bahkan Membesarnya Hampir Dua Kali Badannya Yang Asal Sampai Katanya Kain Kapan Untuk Membalut Ya Dirinya Itu Dua Elay Saja Untuk Menutupinya Dengan Dijahit Ya Dengan Libarnya Dua Elay Itu Tidak Bisa Untuk Membalut Tubuhnya Saking Besar Tubuhnya Nah Itulah Ya Akibat Orang Memakan Ribat Nah Kemudian Bagi Yang Berhutang Mempunyai Kewajiban Sebagai Berikut Nah Yang Pertama Yang Berhutang Hutang-hutang Harus Dicatat Dan Dipersaksikan Nah Jadi Hutang-hutang Itu Harus Dicatat Ya Dicatat Siapa Yang Mencatat Tentunya Yang Memberikan Hutang Kemudian Ya Diketahui Diversaksikan Oleh Dua Orang Saksi Ya Dan Juga Dilihat Oleh Yang Berhutang Apa Tujuannya Tujuan Suatu Suatu Saat Ya Kalau Di Kemudian Hari Ada Terjadi Sesuatu Masalah Atau Kusibah Misalnya Ya Yang Memberikan Hutang Meninggal Yang Berhutang Pun Juga Meninggal Tetapi Karena Ada Surat Disitu Ya Surat Catatannya Ada Saksinya Ada Maka Kita Bisa Bawa Ya Kita Tuntut Ke Sesuatu Ya Yang Pihak Yang Perwenang Untuk Menyelesaikannya Kalau Tidak Ada Catatan Maka Akan Hilang Begitu Saja Baik Kemudian Yang B Wajib Mengembalikannya Pada Waktu Yang Sudah Dijanjikan Jadi Bagi Yang Berhutang Itu Wajib Mengembalikan Hutangnya Pada Waktu Yang Sudah Dijanjikan Nah Kalau Tidak Mampu Misalnya Tentunya Ya Pihak Yang Berhutang Datang Kembali Kepada Orang Yang Berhutang Untuk Ya Membicara Kembali Bagaimana Ya Saya Minta Waktu Untuk Mengembalikan Uangnya Nah Kalau Kita Sepakat ACC Ya Maka Kita Akan Teruskan Kalau Tidak Kalau Orang Yang Memberikan Hutang Tidak Mau Ditambah Waktunya Maka Pihak Yang Berhutang Berusaha Bagaimana Caranya Bisa Mengembalikan Ya Kemudian Yang C Berhutang Dengan Niat Yang Baik Jadi Yang Berhutang Itu Niat Yang Baik Apa Niat Yang Baik Itu Ya Berniat Bersungguh Sungguh Berektikat Ya Untuk Melunasi Hutang Jangan Ya Berhutang Rasa Mendapat Ya Membayai Rasa Kehilangan Jangan Seperti Itu Baik Yang Keempat Atau Yang D Jika Terjadi Keterlambatan Karena Kesulitan Uang Andaknya Memberi Tangguhan Kepada Orang Yang Memberi Utang Jadi Kalau Kita Kadang Membayar Untuk Sementara Waktu Kita Datang Ketempat Memberikan Utang Untuk Yang Memberitahukan Untuk Sementara Saya Tidak Memilih Uang Ya Saya Minta Waktu Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Atau Beberapa Bulan Kedepan Ya Untuk Mengerikan Ya Uangnya Untuk Dibayar Siswa Sekalian Yang Berbahagia Kemudian Yang Kelima Atau Yang E Menggunakan Uangnya Untuk Kebaikan Dan Sebaik Mungkin Jadi Bagi Yang Berhutang Itu Menggunakan Uangnya Sebaik Mungkin Untuk Keperluan Yang Sangat Perlu Jangan Uang Yang Hutangan Tadi D Ya Buat Untuk Berpoyak Untuk Bersenang Sehingga Ya Ketika Mau Membayar Tidak Ada lagi Niat Untuk Membayarnya Sehingga Pengen Menghilangkan Rejak Atau Pengen Meliku Kepada Orang Yang Berikan Hutang Nah Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Kita Kalau Kita Berhutang Ya Berhutang Dengan Baik Ya Kemudian Juga Kita Kembalikan Lah Utang Dengan Dengan Baik Kepada Orang Memberikan Hutang Kenapa Karena Syukur Alhamdulillah Ada Keluarga Kita Ada Saudara Kita Ada Tetangga Kita Yang Mau Memberikan Pinjaman Hutang Kepada Kita Untuk Kita Ya Membuat Modal Untuk Kita Bermodal Untuk Berusaha Kembali Siswa Sekalian Kemudian Ya Kita Lanjutkan Untuk Pertemuan Yang Kedua Ini Ya Soal Ada Di Video Pembelajaran Kalian Harus Betul Membuka Atau Menyimak Atau Menonton Video Pembelajaran Di Youtube Nah Soalnya Yang Pertama Kalian Catat Ya Satu Sebutkan Tiga Manfaat Hutang Di Utang Ini Soal Yang Pertama Sebutkan Tiga Manfaat Hutang Di Utang Yang Kedua Sebutkan Lima Adap Dalam Berhutang Di Utang Jadi Soalnya Dua Saja Pertama Adalah Sebutkan Tiga Manfaat Utang Di Utang Kemudian Yang Kedua Sebutkan Lima Adap Dalam Berhutang Di Utang Nah Jawaban Kalian Tulis Di Lembaran Kertas Atau Buku Kemudian Kalian Kirim Ke KI Tiga Jawabannya Nah Untuk Lebih Jelasnya Jawabannya Kalian Cari Di LKS Bab Tentang Utang Di Utang Nah Demikian Pertemuan Kali Ini Sebelum Bapak Akhiri Ya Bapak Tutup Dulu Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Ilahi Topik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukum Tentang